Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang ngebahas putar Maksim Driver Dan juga Maksim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman Saya mau ngebahas Tentang pendaftaran Maksim Driver ya Nah, jadi menurut saya disini Maksim sudah lebih ketat Dibandingkan sebelumnya untuk proses Pendaftaran Maksim Driver ini ya Nah, saya akan tunjukkan teman-teman disini Kalau misalkan kita mau daftar itu Kita bisa Daftar secara online ya Dengan menulis Daftar Maksim Driver ya Seperti ini Dan nanti kita tinggal memilih Situs web Yang di HTTP ID Taksimaksim.com ya Dan kita nanti tinggal memilih Lokasi Yang ada Disini ya teman-teman ya Nah, ketika kita sudah memilih lokasinya Terus kita nanti pilih daftar Seperti ini Nanti kita akan diarahkan ke Nomor telepon seperti ini teman-teman Nah, nanti kita akan Masukkan nomor HP kita Dan kita cek list yang saya bukan robot Dan kita nanti akan diarahkan ke Menu seperti ini ya Menu pendaftaran seperti ini nih Nah, disini ada tiga proses ya Ada proses pertama itu Kita mengisi biodata Seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, sama kode promo jika ada Nah, nanti di proses yang kedua teman-teman Kita diminta untuk Setelah ini klik berikutnya Nanti ada Memilih Kendaraan atau layanan ya Ada gambar mobil Sama gambar layanan Tuh kayak terapis kayak gitu Nah, nanti setelah itu kita disuruh untuk mengisi SIM Ya Ketika kita sudah mengisi SIM teman-teman Nah, nanti Akan muncul tampilan seperti ini ya Nah, ketika muncul tampilan seperti ini teman-teman Pengemudi dengan data tersebut telah Ditemukan ya Pengemudi dengan data tersebut ditemukan Manager akan menghubungi Anda Nah Kalau sebelumnya teman-teman Ketika kita Menemui Masalah seperti ini Kita bisa scroll ke bawah ya Dan nanti di bagian paling bawah itu Ada keterangan Apa namanya Dapatkan kata sandi Gitu ya Nah, cuman untuk Sekarang Itu gak bisa lagi teman-teman Dan ada beberapa yang emang dia Mengeluhkan Pendaftaran ini kepada saya Gitu ya Saya pernah bertanya kepada orang tersebut Apakah sudah pernah daftar ya Sebelumnya Kata dia sudah bang Cuman lama gak dipake gitu ya Artinya dia lupa Kata sandinya Dan disini Kita kalau mengalami Kasus yang seperti ini Kita tinggal Datang langsung ya Ke kantor maksimnya Dan Kita tinggal tunjukkan Data-datanya Dan kita menyampaikan Kalau kita itu lupa ID maksim Dan juga Kata sandinya Nanti Insya Allah akan segera diproses Dan kita akan Mendapatkan ID login Dan juga Atas sandi Atau kalau kita mau nungguin Ini kan ketenangannya Pengemudi dengan data tersebut Ditemukan Manager akan Segera menghubungi Anda Berarti Nanti dari pihak Admin maksimnya Itu bakalan menghubungi kita Nah cuman Kalau misalkan Nanti gak dihubung-hubungi Ya lebih baik Teman-teman Segera datang ke kantor Dan kalau misalkan ya Ternyata data kita Pernah digunakan Sama orang lain Ya nanti tinggal diurus Saja di kantor Atau Dulu misalkan Pernah dipakai orang Atau namanya beda Nanti tinggal diurus Saja Yang penting kita punya Data dan juga Bukti-bukti yang Lengkap Seperti nomor HP Pastikan KTP SIM Dan juga Apa namanya Kendaraannya Kayak gitu teman-teman Dan disini Maksim lebih Mengketatkan ya Dalam proses pendaftaran Artinya Bisa menghambat juga Proses Pendaftaran Driver-driver Yang mempunyai Data yang Tidak lengkap Artinya bisa Meminimalisir Jumlah driver juga Itu aja teman-teman Yang bisa di-share Di video kali ini ya Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh